Halo Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi di channel The Rujak and Rifat Family Terima kasih teman-teman sudah like dan juga subscribe channel kita Nah kali ini kita mau ngomongin makanan khas Malaysia Seperti yang lagi warawiri nih di layar gambar-gambarnya Kita memang penggemar makanan-makanan tradisional teman-teman Dan yang paling aku suka kalau udah mencoba makanan-makanan baru Segala macam jenis makanan yang ada di Malaysia ini aku mesti cobain Bukan mama papanya aja, anak-anak juga suka loh Tinggal di satu kota kecil yang namanya saya berjaya ini Sebetulnya agak kesulitan untuk mencari makanan-makanan khas Malaysia Kadang kita mesti menempuh 30 menit sampai 1 jam Untuk mencari kuliner yang lengkap di pusat kuliner Kuala Lumpur Jalan Kampung Baru Nyata sekarang udah ada satu restoran Yang menjual makanan tradisional yang kita cari nih untuk sarapan pagi ini Mau tau apa makanannya? Yuk kita simak videonya teman-teman Nah kita udah nyampe nih Lokasinya bener-bener di depan Malakat Mall atau Sentrus Kita parkir di seberangnya ya Nah itu dia restorannya Restoran Makan Menghidupkan makanan-makanan tradisional dari Trengganu Wow sudah mulai ramai orang ya Kita kayaknya bakal bungkus aja nih Nanti makannya di rumah Oke kita cek in dulu Oke aman Yuk kita masuk Restoran ini gak ada di food panda atau grab food teman-teman Jadinya harus datang kesini sendiri Bungkus nasi dagang Bungkus nasi dagang Sumpai Lauk untuk nasi dagang ini Biasanya gulai tongkol Gulai ayam Oh ikan ada lagi ya Dan juga gulai telur Pilih deh sesuai apa yang teman-teman suka Kalau kita sukanya gulai ikan tongkol Selain nasi dagang disini juga dijual nasi lemak dan juga nasi minyak Tapi yang dua itu mudah buat cari disini Jadi nasi dagang juga ada yang dicari Waktunya sarapan pasti dijual kuih mui Kayak yang ini nih ada kuih bakar Krim puff Dan juga ada cekodok pisang Wah spesial banget sarapan kita pagi hari ini Yuk kita pulang Kalau kita naik kendaraan pribadi dari Kuala Lumpur ke Terengganu Memakan waktu sekitar 6 jam teman-teman Aku baru satu kali kesana di tahun 2009 Untuk kerjaan event Munsun Cup dulu Sesudah itu udah gak pernah kesana lagi Jadi kangen nih sama masakan khas Terengganu Kuliner dari Terengganu enak-enak loh teman-teman Gak nyesel deh kalau teman-teman nyobain Ini dia nasi dagang teman-teman Nasinya dibuat dari beras dan juga sedikit ketan Ditambah dengan bawang, halia atau jahe dan juga halba Jangan lupa ya santannya juga Hmm rasa nasinya emang enak banget Rasanya lain dengan nasi lemak ya teman-teman Yang ini beda Nah ini gula ikan tongkolnya Gak semua penjual bisa membuat nasi dagang yang rasanya autentik banget Nasi dagang restoran makang memang aku rekomend banget teman-teman Kuah gulainya pedas manis gitu Dimakan sama acarnya Hmm seger banget Anakku Raffi juga makan Tapi kalau gak mau kuahnya Ambil aja ikan tongkolnya Sedap banget Nah dia juga suka nih Enak kan? Nah kalau papanya Ini memang nasi dagang aja dia sukanya Kalau makan ke satu restoran Ada menu nasi dagang Pasti yang itu juga yang dia order Hmm Raffi juga makan Kuahnya ini bikin nagih banget teman-teman Kalau masih banyak lebihnya Kita cicah nih pakai roti Musik Ada yang sudah pernah nyobain nasi dagang? Terima kasih telah menonton!